Dua terdakwa Obstruction of Justice atau Perintangan Penjadikan Pembunuhan Berencana Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yakni Baikuni Wibowo dan Cak Putranto membacakan eksepsi atau nota keberatan hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan oleh rekan Nisrina Kirana langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat malam Nisrina, apa isi nota keberatan atau eksepsi yang disampaikan oleh kedua terdakwa? Fera dan juga Pemirsa selamat malam. Fera hingga malam hari ini memang agenda sidang terkait dengan kasus kematian Nofrian Shah Yosua Huta Barat masih terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada beberapa agenda sidang terkait dengan kasus kematian Yosua yang dilakukan pada hari ini. Tadi yang pertama sidang ini terkait dengan agenda pembacaan putusan selah, terkait dengan perkara pembunuhan berencana Nofrian Shah Yosua Huta Barat dengan terdakwa Ferdi Sambu, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf dan juga Riki Rizal. Dan dengan hasil tadi atau dengan putusan Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi yang disampaikan oleh keempat terdakwa. Karena Majelis Hakim menilai bahwa dakwa penutup umum ini sudah cukup cermat, sistematis dan juga tegas. Sehingga menolak seluruh eksepsi dengan begitu sidang nantinya akan dilanjutkan dengan sidang pembuktian yang dilakukan pada pekan depan. Selanjutnya untuk sidang kedua ini terkait dengan perkara obstruction of justice dengan agenda pemeriksaan saksi, terdakwanya tadi adalah Irvan Widianto di mana tadi ada sejumlah saksi yang diperiksa dan tadi sidang selesai sekitar pukul 16.40 waktu Indonesia Barat. Sidang kemudian diskors dan dilanjutkan pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dilanjutkan dengan agenda sidang untuk pengajuan nota keberatan atau eksepsi. Ada dua terdakwa yang mengajukan eksepsi pada hari ini yaitu Cukut Ranto dan juga Baikuni Wibowo. Tadi pertama untuk sidang pengajuan nota keberatan untuk terdakwa Baikuni Wibowo sudah selesai digelar di mana tadi disampaikan oleh kuasa hukum yang menjadi nota keberatan atau pengajuan nota keberatan ini berdasarkan pernyataan dari Baikuni Wibowo yang mengklaim bahwa dirinya ini tidak mengetahui terkait dengan kematian Brigadir Yoshua. Selain itu juga Baikuni Wibowo ini juga dikatakan tidak mengetahui terkait dengan konstruksi yang disebarkan oleh Verdi Sambo sehingga atas dasar itulah ini memang ketidaktahuan atas Baikuni Wibowo atas kematian Brigadir Yoshua. Ini nampak juga dari pertanyaan yang disampaikan oleh Baikuni Wibowo ketika dirinya ini diminta untuk menyalin dan juga menghapus rekaman CCTV yang ada di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Tadi ketahui bahwa dalam kasus ini Baikuni Wibowo berperan sebagai pihak yang merusak dan juga menghapus rekaman CCTV di Duren 3 tersebut. Dan atas dasar ketidaktahuan ini akhirnya kuasa hukum meminta agar majelis hakim sebaiknya untuk memproses terkait dengan kasus ini ke PT UN terlebih dahulu karena apabila terbukti adanya penyalahgunaan WWN sebagai aparat pemerintah dalam hal ini Baikuni Wibowo sebagai aparat pelaksana di Propan Polri sehingga ini harusnya sebaiknya pihak kuasa hukum meminta agar di proses di PT UN terlebih dahulu untuk diidentifikasi apakah kemudian tindakannya ini melawan hukum ataukah tidak. Dan tadi juga kuasa hukum menilai bahwa apa yang disampaikan atau dakwaan yang disampaikan oleh penutup umum terhadap kliennya inilah tidak cermat, tidak lengkap dan juga tidak jelas begitu. Sehingga mengajukan eksepsi dan nanti untuk sidang terhadap terdakwa Baikuni Wibowo akan dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda tanggapan dari pihak majelis hakim dan kalau kita lihat saat ini agenda yang tengah berlangsung adalah agenda sama yaitu pengajuan nota keberatan atau eksepsi dari terdakwa Cukkut Ranto dan kita ketahui bahwa sebelumnya kuasa hukum dari Cukkut Ranto ini menyampaikan bahwa dakwaan sebelumnya dari jaksa penutup umum tidak lengkap atau belum lengkap sehingga atas dasar itu dari pihak Cukkut Ranto mengajukan adanya eksepsi atau nota keberatan. Sampai dengan saat ini sidang masih terus bergulir kita nanti akan saksikan bersama apa-apa saja kemudian poin yang menjadi sanggahan atau nota keberatan yang disampaikan dari pihak Cukkut Ranto. Vera. Dalam sidang sebelumnya yakni agenda pemeriksaan saksi dengan terdakwa Irvan Widianto. Apa saja inti dari pemeriksaan saksi tersebut? Iya, Vera. Tadi dalam sidang pemeriksaan saksi untuk perkara obstruction of justice dengan terdakwanya adalah Irvan Widianto. Ada sebanyak delapan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penutup umum hari ini. Satu ini merupakan pemilik usaha CCTV. Kemudian satu orang saksi ini merupakan teknisi CCTV. Dua orang saksi merupakan satpam di Kompleks Polri Durentiga, Jakarta Selatan. Dan empat saksi lainnya ini merupakan anggota Polri. Yang menarik dari sidang pemeriksaan saksi Irvan Widianto tadi adalah salah satu anggota saksi dari anggota Polri yang dihadirkan. Ini merupakan Ari Cahya Nugraha atau Acai. Acai ini merupakan atasan dari Irvan Widianto yang saat itu menjabat sebagai kanit satu subdi tiga di TV De Baraskrim Polri. Dan Acai lah yang kemudian meminta Irvan untuk kemudian mengambil rekaman CCTV di Kompleks Polri Durentiga, Jakarta Selatan. Karena seperti yang diketahui bahwa dalam kasus of action of justice ini Irvan Widianto berperan sebagai pihak yang mengambil rekaman CCTV di rumah dinas Verdi Sambo. Dan dengan begitu juga tadi Acai menceritakan bahwa dirinya menyuruh Irvan untuk mengambil rekaman CCTV tersebut atas perintah dari Hendrik Purniawan karena saat itu dirinya sedang berada di Bali. Dan tadi juga Acai menyatakan bahwa dirinya ini sempat dihubungi Verdi Sambo pada saat hari penembakan. Bahkan dirinya juga sempat melihat jenazah dari Brigadir Nofrianca Joshua Huta Barat. Dan tadi sidang ditutup dengan agenda selanjutnya. Ini akan dilanjutkan pada pekan depan. Juga akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dari JPU. Ada delapan saksi yang juga akan diperiksa pada pekan depan. Sementara demikian, Vera. Baik, terima kasih di Serina Kiran atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.